Ibu mau informasi mengenai update ketersediaan atau keterisian ruang kekrut 19 di RKS pada hari ini. Kita mengambil data terakhir adalah di jam 2 siang tadi, tanggal 30 Juni 2021, bahwa keterisian bed intensif kita adalah lebih dari 90 persen. Sedangkan keterisian bed untuk isolasi itu sudah 84 persen, jadi memang terjadi peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Dan ini juga masih ada pasien yang di IGD, yang masih banyak yang menunggu untuk masuk ke ruang isolasi di rumah sakit kami. Untuk ketersediaan oksigen sendiri, di RKS seperti apa? Kalau ketersediaan cukup ya, tapi memang pasokannya, karena memang dari penyedianya sangat banyak permintaan, sehingga kami harus menjemput sendiri dengan menyediakan tabung-tabung. Karena memang sangat banyak, tidak hanya rumah sakit RSI saja, tapi seluruh rumah sakit di Kota Bandung membutuhkan pasokan oksigen. Jadi penyedianya tidak sanggup untuk mengantar ke rumah sakit. Jadi kita yang mengambil sendiri ke tempat penyedia. Jadi selama ini terpenuhi ya, hanya kita yang menjemput bola gitu mengambil? Iya, Alhamdulillah sih terpenuhi. Tapi kita memang harus sangat aktif melihat keterisian dari oksigen-oksigen tabung kita, sehingga kita kalau ada yang kosong, mungkin cepat-cepat segera menjemput ke tempat penyedia. Bagaimana dengan ketersediaan APD? Apakah masih mencukupi atau seperti yang boleh? Sampai saat sekarang, Alhamdulillah APD masih cukup ya, karena memang kita sudah dipersiapkan sebelum lebaran. Akan terjadi, katakanlah, ledakan dari pasien. Jadi kita umumnya semua rumah sakit vertikal itu sudah disiapkan untuk penyiapan APD. Selanjutnya, apakah RSIS merawat pasien anak dengan terkonfirmasi COVID-19? Iya, benar. Di RSIS kita juga merawat pasien COVID anak. Nah, ini terlihat bahwa memang saat sekarang ya, sejalan dengan meningkatnya kasus pada dewasa, juga pada anak juga meningkat. Kalau kita lihat, pada anak ini terjadi peningkatan juga sangat signifikan. Kalau dewasa melebihi dari 100%, ya ini anak-anak juga lebih kurang, lebih dari 100% peningkatannya kalau kita lihat dari bulan April-May.